Dua hari tak ada kabar, Caya temukan ibunya sudah tewas di dalam koper di Pangkep. Pilu tengah dirasakan Caya 30 tahun, warga Jeneponton, Sulawesi Selatan. Pasalnya, ibunya bernama Ramlah 47 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di dalam koper merah di dalam ruang penyimpanan kayu rumah kos di Kelurahan Jagom Kecamatan Pangkajene Pangkep, Sulawesi Selatan, Minggu, 11 Agustus 2024. Ibunya ditemukan dengan posisi tubuh tertelungkup tak bernyawa di dalam koper. Caya menceritakan dirinya baru saja tiba dari Jeneponto hendak mencari ibunya di rumah kos yang sudah dihuni 6 bulan terakhir. Merantau sejak 15 tahun lalu, berpindah-pindah, ujar Caya. Ia memutuskan menyusul ibunya ke Pangkep karena sudah dua hari terakhir tidak berkomunikasi dengan ibunya. Sudah dua hari tidak komunikasi, tidak aktif nomornya, ungkapnya. Setibanya di rumah kos tersebut, dia tak menemukan keberadaan ibunya. Ia akhirnya mencari di sekeliling rumah dan kemudian menemukan sebuah koper merah yang berlumuran darah dan sudah dikerumuni lalat. Saya lihat sepertinya darah dan juga ada rambut pada resleting koper, teraknya. Ia pun tak kuasa menahan tangis begitu koper tersebut dibuka dan memperlihatkan sosok ibunya yang sudah tak bernyawa. Kasih Humas Polres Pangkep, AKP Imran, mengatakan kasus ini mulai terungkap setelah anak korban tiba sekitar pukul 11 wita. Tim Inavis Polres Pangkep yang datang ke lokasi kejadian kemudian membuka koper tersebut dan menemukan jenazah korban dalam kondisi membusuk. Korban diduga dibunuh lalu mayatnya dimasukkan di dalam koper. Guna mengungkap pelaku pembunuhan ini, polisi menyita barang bukti dan memintai keterangan sejumlah saksi, ujarnya.